Saya menuju ke mantan Direktur WHO yang juga guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Chandra Yogari Tama Prof. Chandra, apa yang terjadi sesungguhnya di dunia dan bagaimana efeknya bagi Indonesia? Yang pertama saya tuh 5 tahun tinggal di India. Jadi pada waktu mereka sedang dalam ada puncak waktu yang lalu kan 90 ribuan itu saya sedang di tanah. Pas mau pensiur, belum mau kemarin begitu. Dan seperti tadi sudah disampaikan, dari 90 ribu berhasil ditekan 10 kali lipat turun. Jadi 9 ribu, sekarang naik bahkan 20 kali lipat lebih tinggi. Itu satu kalau cerita soal India. Dan ini yang pertama kali terjadi di India bahkan sejak pertama kali pandemi ya? Oh iya tentu saja waktu itu paling tinggi 90 sekian, hampir 100 ribu. Saya belum 100 ribu. Dia turun 10 kali lipat, tapi sekarang naik 20 kali lipat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat laporan WHO yang keluar setiap hari juga, itu memang gambarnya naik, dunia ini turun cukup lama. Turunnya dan kemudian memang sebagian sekarang sedang naik lagi. Secara total. Jadi ada beberapa negara besar. Eropa, Amerika juga sedang naik. India juga naik. Indonesia kita bersyukur tadi sudah disampaikan, dunia dia turun begitu. Tapi kalau bicara trend dunia memang sudah turun dan kemudian sedang naik lagi. Nah kalau bicara apa dampaknya terhadap Indonesia, kita masih harus ikuti terus perkembangan angka ini dari waktu ke waktu untuk lihat bagaimana trend sebenarnya. Karena situasinya kalau kita lihat India, dia turun 10 kali lipat, turun bahkan dari angka sebelumnya. Dan kemudian terus naik lagi. Jadi kita masih ikuti. Kita tahu bahwa pandemi ini akan tergantung dari tiga hal. Prof. Chandra, ini belum tahu apakah kemudian India naik luar biasa, beberapa negara naik luar biasa termasuk misalnya di Jerman. Apakah karena perilaku ataukah karena musim? Sama sekali belum bisa disimpulkan. Seperti saya sampaikan tadi, jadi ada tiga sebabnya. Satu host, satu agent, satu environment. Tiga faktor ini bisa berhubungan satu dengan lainnya. Post misalnya, orang mungkin benar sudah tidak, saya juga berhubungan terus sampai hari dengan teman-teman saya yang masih ada di India. Orang di pasar sudah penuh, begitu. Itu faktor host. Tapi faktor agent kemungkinan mutasi juga tidak bisa diabaikan. Kemungkinan mutasi itu sudah jelas ada, sudah banyak ada. Sudah ada buktinya bahwa mutasi itu memang meningkatkan jumlah penularan dan memang meningkatkan jumlah berat dengan penyakit. Jadi faktor itu memang ada. Kalau soal cuaca malah sebenarnya tidak terlalu jelas karena sepanjang tahun 2020 berbagai cuaca sudah dialami, tapi itu tidak berhubungan dengan fluktuasi naik turunnya kasus. Jadi faktor host dan agent ini yang jauh lebih penting. Baik. Saya ke Bu Nadia. Bu Nadia, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat Indonesia termasuk juga bagaimana terkait dengan embargo vaksin dari India? Jadi menyikapi ya, tadi yang disampaikan Prof. Sandra. Jadi kita tentunya masyarakat Indonesia harus waspada dan tetap terus ya menjalankan protokol kesehatan sambil tentunya pada saat kita divaksin sesuai dengan waktunya kita divaksin. Karena kalau kita berbicara mengenai mobilitas ya, kita tahu mobilitas ini memang sesuatu yang sangat berpengaruh. Apa yang terjadi di bulan akhir Desember sampai Januari itu adalah dampak lonjakan kasus karena mobilitas yang cukup tinggi dikarenakan ada liburan akhir tahun. Nah pemerintah sudah memberikan larangan ini untuk tidak mudik pada idul fitri kali ini. Jadi kami mengimbau masyarakat untuk betul-betul menahan diri dan membatasi mobilitas dan kita belajar dari apa yang terjadi di dunia luar. Soal embargo vaksin Bu Nadia? Ya jadi tentunya satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah mutasi dan varian virus. Kita tahu mutasi dan varian virus juga berpengaruh ya. Nah terakhir adalah tentunya vaksinasi. Jadi kita saat ini fokus kepada Lantia dan kita tahu bahwa akibat dari apa yang terjadi di dunia luar Indonesia mengalami penundaan untuk penyiriman vaksin khususnya dari Covac Facility produksi dari AstraZeneca. Sehingga pada bulan April kita itu hanya memiliki kurang lebih 11 juta vaksin, Mas Simon. Apakah suplai vaksin nanti akan terganggu untuk Indonesia? Ini karena di bulan April ini penundaan dari Covac Facility ini kan cukup mendadak ya pemberitahuannya. Nah saat ini kita juga bersama dengan Bapak Menteri Kesehatan dan Ibu Menlu sudah mengupayakan beberapa hal. Yang pertama memastikan bahwa pengiriman yang tertunda di bulan April ini akan betul-betul bisa dikirimkan di bulan Mei. Walaupun memang tidak sesuai dengan jumlah yang kita perkirakan ya. Tadinya hanya 11 juta jadi total kita akan mendapatkan 5 juta kembali di bulan Mei. Ini yang pertama kita lakukan dan tentunya pengiriman-pengiriman selanjutnya itu juga sesuai dengan jadwal. Yang kedua adalah memastikan secara perjanjian bilateral kita dan negosiasi kita yang kita beli secara langsung ke AstraZeneca juga tidak mengalami pendunaan. Karena dijadwalkan baru akan bulan Juni sekitar 3 juta dosis AstraZeneca akan ada. Oke. Kalau saya ke Prof. Chandra. Prof. Chandra terkait dengan hal ini ada embargo tapi kemudian supply tadi Bu Nadia mengatakan bahwa baru datang nanti bulan Juni kok jadi belum terpengaruh. Mudah-mudahan India segera turun juga kemudian bisa mensupply vaksin ke Indonesia lagi. Apa yang bisa dilakukan? Karena kita tahu bahwa vaksin merah putih sekarang kan masih proses. Vaksin Nusantara juga sudah mulai ada sukarelawan banyak tapi masih kontroversial. Pro dan kontra. Apa yang bisa disampaikan di sini? Akankah kemudian supply ini ada terhambat? Ada dua yang saya sampaikan. Bahwa supply itu bukan hanya embargo. Saat ini memang kita berharap dengan embargo. Tapi bukan tidak mungkin ada masalah-masalah lain. Misalnya saja pada bulan Januari itu Uni Eropa sudah berjanji, sudah ada komitmen dengan Pfizer. Tapi Pfizer tidak bisa memproduksi cukup untuk Uni Eropa. Jadi kita mesti antisipasi berbagai kemungkinan seperti ini. Bukan hanya India menurut kata saya. Berbagai hal harus diantisipasi. Itu poin-poin yang pertama. Poin yang kedua, apa yang perlu dilakukan? Saya sih ada lima hal kalau sempat waktunya. Nomor satu, ada Kemenlu. Tentu saja diplomasi harus terus ditingkatkan. Itu jelas karena berbagai hal bisa diterima dengan diplomasi. Nomor dua, mencari kemungkinan kemungkinan vaksin lain. Kita tahu bahwa di dalam SPMNK ada tujuh vaksin. Tapi kan ada kemungkinan vaksin lain. Itu bisa ditaruh juga kalau mau. Ada tiga lagi kalau sempat, kalau sudah tidak seperti SMA. Waktunya saya habis nanti. Saya berikan semata nilai waktu karena saya harus ke Pak Yudha Nugra. Pak Yudha, apa yang bisa disampaikan warga Indonesia untuk membantu warga Indonesia di India misalnya? Ya, Mas Eman. Untuk 975 warga negara kita yang ada di India, Begatau Langkah sudah dilakukan oleh perwakilan kita yang ada di sana, Pak Beri Mubeli, serta Pak Jerry Mumbai. Pertama, perwakilan kita telah membentuk Satgas COVID untuk memonitor dan menghubungi langsung warga negara kita yang ada di sana. Kedua, kita memfasilitasi akses kepada fasilitas kesehatan bagi WNI kita yang positif COVID. Kita juga memberikan bantuan logistik bagi WNI kita yang terdampak kebijakan lockdown di sana. Karena kita juga memberikan bantuan hukum kepada WNI yang bermasalah hukum. Kalau kita amati, sejak tahun 2020 ada jamaah publik. Ada 751 jamaah publik yang ada di India. Dan kemudian bermasalah hukum karena dituduh melakukan pelanggaran kekantrik kekarantinaan kesehatan. Kita sudah berikan bantuan hukum di sana. Ada 700 warga Indonesia di sana ya terkait dengan jamaah publik yang kemudian dianggap melanggar hukum terkait dengan kekarantinaan kesehatan di India. Ya, kita sudah berikan bantuan hukum dan bahkan kita sudah fasilitasi fasilitasnya ke Indonesia. Dan Alhamdulillah 751 jamaah publik sudah kembali ke Indonesia. Oke baik, terima kasih. Apresiasi untuk Kementerian Luar Negeri. Terima kasih Pak Yudha Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri. Lalu kemudian ada Direktur WHO yang juga Guru Besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Chandra Yoga Adhitama dan Ibu Siti Nadia Tarmizi, Jurubicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam, sehat selalu. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saat lagi Anda akan menyaksikan program ROSI bersama Rosiana Silalai. Saya Ayuman Ucaksono undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.